Sebagian dinding gedung baru serbaguna di desa Tanjung Raja, Kecamatan Cukuh, Balak, Kabupaten Tanggamus, Ambruk, padahal masih dalam tahap pembangunan. Beruntung saat kejadian tidak menimbulkan korban jiwa ataupun luka karena kebetulan pekerja sedang libur. Menurut salah satu pamong di desa ini, dinding gedung yang rencananya diperuntukkan sebagai gedung serbaguna, desa ini Ambruk karena diterjang angin kencang. Pembangunan gedung GSG dengan luasan panjang 20,5 meter, lebar 9 meter, dengan ketinggian dinding 6 meter, di desa Tanjung Raja, Kecamatan Cukuh, Balak, Kabupaten Tanggamus ini dianggarkan dengan dana desa senilai lebih dari setengah miliar rupiah. Pembangunan hanya sampai tahap fisik gedung bata merah dan atap saja. Untuk penyelesaian pembangunan akan dilanjutkan dengan anggaran tahun 2020 mendatang. Ari Susanto melaporkan dari Tanggamus.